Tate Nabi diterusin ya Nah ini bagian yang paling kita mesti waspadain Waiyamanil munkar wennaki ruzuwaruhu Waiy kalian yang nanti bakal didatengin tamu di kuburan Siapa coba? Malaikat munkar Nakir Ngapain coba dia dateng ke kuburan kita? Nanya dengan satu pertanyaan Siapa Tuhanmu? Kalau dia bisa jawab Allah Tuhanku Wah satu Siapa Nabi mu? Muhammad lah Jelas lah Terus Kayak apa kitab? Quran Dia bakal diluaskan Oh dia bisa jawab Udah bisa jawab Diluaskan kuburnya Ini menurut riwayat Nasai dan Imam Ahmad Itu dikatakan Diluaskan kuburannya seluas mata memandang Dihamparkan tikar dari surga Dihembuskan kesejukan dari surganya Allah Oke udah deh Persiapin diri kita masing-masing Ingat meng Persiapin Ya Yang lain juga Kita tutupin dulu deh Sampai sekarang Sampai disini dulu nih pengajian Kita sambung lagi Tahun depan Insya Allah Oh lama-lama Besok lagi Habis Terawih kita terusin Ya Neresin dulu Neresin dulu Gue kasih tau Tadi denger gak kata Pak Ustaz? Tengah Jadi caranya mas surga gampang Yang penting bisa menjawab pertanyaan malaikat Berarti gue besok gak mau puasa Gue gak mau ngaji Gue ngapain? Gue gak mau sholat Gue apalin aja pertanyaannya malaikat Ustaz sama aja Masuk surga apaan? Eh Seusurga Paling Yang tadi pertanyaan Malaikat Saya gapal? Siapa liat Ustaz? Seusurga Gapal? Gapal Besoknya gak mau puasa Gue gak mau puasa Gak mau nih Ya kan kalau orang apal Pertanyaan dari malaikat Itu akan masuk surga Tuh Ya udah apal begitu Gimana ya Pak Ustaz? Coba dites dulu sini Ibaratin aja nih malaikat Ya kan? Ya gak usah megang gini ya Namanya juga akan menguji Iya kalau salah Cepetau aja Iya Ya gitu Yaudah coba Nih jawab pertanyaan pertama Ya boleh Malaikat nih Menrobuka Itu bukan malaikat Tadi Malaikat gak? Udah nyampiin apa tadi pertanyaan Yang pertama Menrobuka Tuh Ditanya Coba gue tes Adul Menrobuka Lulus Alhamdulillah Pak Ustaz Apa yang sudah ditentukan Pertanyaannya Harus sesuai Jangan dirobah-robah Pak Ustaz Gak bisa Udah denger Dari belakang Tadi Lu gak mau puasa Gak mau sholat Gak mau ngaji Katanya mau itikal aja Yang begini gak kuduli persiapin Walaupun dia gak ngapalin Kalau dia soleh Puasa Ngaji Sholat Jakat Dia bisa jawab Dengan sendirinya Tetep aja gak bisa nyontek Jadi yang kejawab semua itu amal ibadah kita Nah Gitu bang Dipaham agama Ya gue Mbak Paman dirobah Dirobah Belinya air Beresin Amal bisa jawab Beresin Nah gue mau sholat Sholat gak aneh Gue gak Gitu bang Gitu bang Gitu bang Gitu bang Gitu bang Gitu bang Gitu bang